Intro Halo guys, welcome back to my latest video dan hari ini spesial gue akan bahas mengenai Abonimus Terror Combiners seri Keo Oversize dari Awi oke, mungkin di video-video sebelumnya kalau kalian bisa lihat, at least description di bawah ini di bawah video-video saya ini kita udah bahas satu-persatu dari masing-masing Combiners-nya Abonimus Keo Oversize-nya Awi dan sekarang kita khusus akan membahas untuk perubahannya menjadi bentuk robot gedenya yaitu Abonimus-nya ini semua udah dalam bentuk Combiners-nya kalau kalian mau lihat cara transformasinya menjadi bentuk Base Mode dan menjadi bentuk Combiners-nya seperti ini kalian bisa lihat masing-masing videonya di link di description video di bawah ini dan kalau kalian mau beli link pembeliannya juga saya sertakan di mana kalau kalian beli satu set lima set seperti ini kalian akan mendapatkan bonus satu buah kaki ini dan satu buah tangan ini saran saya kalian beli karena ada salah satu tangan yang loose join-nya di sini jadi saya pakai tangan yang dikasih oleh penjualnya dan itu match tangannya jadi nggak loose lagi oke langsung aja kita masuk ke transformasinya menjadi bentuk Abonimus oke yang pertama-tama harus kita lakukan kita mau transform dulu bagian kakinya ini bagian kakinya teman-teman kita bisa taruh di sini di bawah sini ini jangan lupa dirapetin kalau kita masukin ke dalam sini ini akan mentransform menjadi bentuk kakinya dari si Abonimus oke kita taruh dulu satu lalu yang ini juga akan menjadi bentuk kaki sebenarnya ini nggak mutlak ini harus jadi kaki ini harus jadi kaki ya guys bisa juga ini jadi tangan bisa jadi tangan cuman gue lebih seneng sih kalau ini jadi kaki ini jadi kaki jadi video-video sebelumnya juga transformasinya buat combinersnya ini gue buat jadi kaki jadi kaki oke terus yang kedua taruh bagian tangan yang ini ini kita masukin dengan part tangan yang ini seperti ini guys kalau sudah kita taruh dulu kita masuk ke satu lagi tangannya seperti ini guys oke kalau sudah kita taruh lagi dan terakhir sekarang kita coba combine guys pertama-tama kita mulai dari kakinya ya guys oke kita combine dari kakinya dulu ini gampang banget untuk combine ini di bagian kaki ini ada part yang bisa ke atas ke bawah seperti ini dan ini akan membuat dia masuk ke dalam sini guys kakinya seperti ini guys ops datuh sorry oke kalau sudah kita masukin lagi part yang satu lagi disini hmm join recet joinnya mantap guys dan kita sudah jadi dua guys oke kalau sudah jadi dua seperti ini kita masuk ke bagian tangannya guys sekarang bagian tangan gajaman sedikit kita taruh dulu guys ini gede banget soalnya jadinya oke oke sekarang kita masuk ke part bagian tangan seperti biasa ini dimasukin ke sini guys disini ada partnya kita masukin ini ke dalam sini ya seperti ini guys kalau sudah masuk oke sekarang kita masuk ke part yang satu lagi tangan ini kita masukin juga guys ke sini ininya ke sini dan jadilah dia abonimus guys gimana menurut kalian gede banget kan dan menurut saya sih ini bagus banget buat yang nyari harga murah dan kualitasnya bagus jujur kecuali beberapa part ada yang kayak loose guys kalau kalian perhatiin disini part yang join disini sedikit loose di tangan kalau kalian perhatiin dia gak mampu menopang beratnya si tangan ini jadi dia agak turun seperti ini juga sama di bagian tangan disini juga seperti itu minusnya ketika dia seperti ini dia turun sendiri itu aja sih paling minusnya untuk bagian kaki gak ada problem karena kakinya seret banget joinnya rapat banget dan ratchet joinnya bagus dan ini gede banget guys dan satu lagi mungkin beberapa hal yang mungkin terlupakan adalah ini partnya bisa dibuka ada matrix di dalamnya see guys disininya ada matrix perhatiin dan ini bisa kita lepas seperti ini guys mungkin kalau ada yang miss matrix apa matrix apa sumber tenaga ya dan ini bisa dilepas dimasukin di dalam sini oke tutup lagi oke itu dia transformasinya guys kalian bisa lihat sendiri ini gede banget sekarang kita langsung masuk aja ke artikulasinya guys oh saking gede untuk artikulasinya sendiri kita pertama mulai dari bagian tangan bisa diputer 360 derajat bisa seperti ini ke atas begini cuman dia yang tadi saya bilang partnya agak lus seperti ini dia jatuh sendiri ke bawah dan entah kenapa ini gak bisa rapat oke terus untuk samping seperti ini gak ada masalah bisa banget kalian bisa lihat disini ratchet join dia disininya dan untuk bagian kepala bisa diputer 360 derajat dan dia ada antenanya di belakang sini guys bisa kita buka seperti ini jadi kalian bisa seperti ini hal yang sama disini bisa diputer 360 derajat dan dia ratchet joinnya bagus jadi gak jatuh seperti ini lalu bisa di kesampingin seperti ini cuman ini yang gue bilang ini lus part disini lus perhatiin jatuh sendiri sayang banget sih menurut gue yang lainnya udah bagus tiba-tiba ada part kayak gitu yang lus oke untuk bagian pinggang sendiri pinggangnya gak bisa diputer guys untuk kaki dia bisa ke depan seperti ini ini kayak ke atas sedikit kaki bisa seperti ini guys tapi dia keberatan turun sendiri terlalu berat bisa ditekuk juga seperti ini lalu ke belakang juga gak ada masalah cuma sekali lagi terlalu berat jadi dia turun sendiri dan yang terakhir split ke samping bisa jadi artikulasinya sebenarnya gak ada masalah wah joinnya ratchet banget oke itu dia sedikit artikulasinya dan sebenarnya kalau kalian lihat disini ini beberapa part di bagian kaki kalau kalian mau custom bisa-bisa aja sih misalnya yang ini ini kalau kalian mau tutup ke belakang seperti ini nutupin juga gak apa-apa atau kalau kalian mau kayaknya bisa seperti ini biar lebih keren oke tapi begini juga bagus sih gak masalah atau kepalanya mau dibikin naik seperti ini juga gak masalah terserah kalian bagusnya gimana nah satu lagi minusnya mungkin dari abunimus ini selain dari beberapa joinnya yang loose di part khususnya di part bagian tangan adalah aksesorisnya kurang banget guys oleh karena itu gue coba bawa aksesoris dari mainan yang lain ini aksesoris dari The Dark Knight buat kapaknya guys terus jari-jarinya perhatikan disini fix jari-jarinya bukan yang ada jari-jarinya bisa digini-giniin jadi sayang banget mungkin kalau ada part update mana ini bisa nah ini guys terus pistolnya gue ambil dari MPP10 seperti ini dan ini pistolnya guys entah bisa dimasukin gak disini kita lihat aja guys gak bisa guys ternyata gak bisa dipegang oleh si jari-jarinya ini jadi paling kapaknya aja yang bisa seperti yang gue bilang agak kurang fleksibel tangannya guys ini kalau kakinya sih gak masalah ya tangannya cepat tangannya ini banyak yang bermasalah ada yang ini nya loose terus jari-jarinya kurang kuat dan gak ada aksesoris yang bagus buat dia megang senjatanya oke itu dia selangsung aja sekarang kita masuk ke perbandingannya guys pertama kita bandingin sekarang dengan deluxe kelasnya Hasbro ini gede guys crosshair buat perbandingan gedenya kita lihat tingginya jauh beda ya oke terus kita bandingin dengan voyager kelas oke kita bisa lihat tingginya juga jauh beda lalu kita bandingin dengan ultramagnus leader kelas guys masih tingginya jauh beda banget jadi gede banget guys kalau kalian mau tau ini mainan oke yang terakhir mungkin saya bandingin dengan Wei Jiang MPP10 nemesis optimus frame dari seri G1 ini tingginya 32 cm guys yang optimus frame nya ini 32 cm dan kalau kalian bisa lihat masih gedean abonimus jadi perkiraan gue ya kurang lebih 32 ya ini 38-40 cm abonimus tingginya 40 cm lah anggap ini 32 32 cm berarti kurang lebih ini 40 cm 38-40 kurang lebih kalau kalian bisa lihat perbandingannya oke itu dia perbandingannya dengan MPP10 nya Wei Jiang nemesis optimus prime G1 jadi itu dia guys combiner wise nya dari abonimus kalau kalian mau lihat cara transform nya seperti gue bilang ada di description di bawah link nya masing-masing segala macem dan menurut gue positifnya dari abonimus ini salah satunya adalah harganya murah join nya bagus walaupun di beberapa part khususnya untuk combiner ada yang loose perhatiin ini loose ini loose tadi bisa dilihat terus ratchet join nya bagus disini dan dia ada tambahan part disini bisa dibuka tadi ada matrix nya terus beberapa artikulasi juga bagus join-join disini bagus banget dia gak gak jatuh-jatuh hanya saja ini bang sayang sih patangan kayak terlalu loose gini di luar itu semuanya perfect dan harganya murah banget dibandingin dengan versi original nya so kalau kalian nyari robot yang gede dan bisa combine serta bisa jadi beast mode dan robot mode masing-masing this is the choice for you guys oke sekian review dari gue transformasi jadi bentuk abonimus dan comparison dengan unit-unit lainnya kalau kalian suka dengan video ini silahkan like and subscribe and see you in my next video bye-bye thank you guys selamat menikmati 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 selamat menikmati